Meski sudah berstatus zona kuning karena selama 11 hari terakhir belum ada ketambahan terkonfirmasi COVID-19, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sangihe terus melakukan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan bagi warga maupun pelaku perjalanan. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Sangihe, 70 persen kasus penyebaran COVID-19 merupakan kasus impor dari para pelaku perjalanan yang berpergian di luar daerah seperti di Kota Manado atau daerah lainnya. Jurubicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sangihe, Yopi Tungari mengatakan, kebanyakan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tidak menyadari dirinya terkena COVID-19 atau kasus konfirmasi. Kalau untuk Sangihe ini paling banyak adalah kasus impor seseorang melakukan perjalanan dan karena kita melihat setelah masa new normal ini mobilisasi penduduk dari Manado ke Tahuna itu atau sebaliknya Tahuna ke Manado itu sudah kembali seperti semula sehingga itulah faktor yang mendorong atau mempermudah timbulnya kasus COVID-19 Sangihe. Harapan Pak untuk ya supaya kasus di Sangihe tidak bertambah lagi Pak? Ya untuk kasus di Sangihe supaya tidak bertambah tentunya kita melakukan protokol kesehatan secara masing-masing individu dan yang kedua memang kita harapkan kalau boleh ada pembatasan terhadap penumpang yang dari Tahuna menuju Manado ataupun sebaliknya dari Manado ke Tahuna baik itu melalui angkutan laut kalau angkutan udara sudah ada pembatasannya. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak mengalami ketambahan. Warga maupun pelaku perjalanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Hingga saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasien terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 34 orang sembuh 29 orang, dirawat 3 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Stefan Potabuka melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.